Manusia serigala jilid 33. Tapi suara yang dikenal itu kembali berseru dengan merdu. Kalau tidak percaya, yaa sudahlah, siapa sih yang menyuruh kau menaruh kepercayaan atas perkataanku? Budak sialan, bila kau berani cerwet lagi hati-hati kalau ku bunyikan gembreng emas ini biar ususmu pada putus dan mati konyol, ancam suara ketus tadi penuh kegusaran. Aku tidak takut mati, kalau ingin dipukul silahkan saja dipukul, tapi kau mesti berhati-hati, bila aku sampai mati, engkau giyok pasti akan membalaskan dendam bagi kematianku ini. Ornak yang sedang mendaki tebing itu menjadi amat girang setelah mendengar ucapan tersebut, buru-buru teriaknya. Apakah adik Liji yang berada di atas? Aku adalah Siktiong Giok. Dari balik meluk gua di atas tebing segera muncul selembar wajah yang cantik, ternyata orang itu tak lain adalah Wan Liji. Setelah menoleh sekejap ke bawah, ia menjadi kegirangan setengah mati, teriaknya dengan gembira. Oh 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 betul-betul engkau giyok, cepat naik sambil tertawa getir Siktiong Giok berseru. Aku sudah tak mempunyai kekuatan lagi, cepatlah. Berusaha carikan akal untuk membantuku. Huan Liji yang berada di atas kembali berteriak. Engkau giyok sudah lama sekali ku nantikan kedatanganmu, sudah ku duga kau pasti akan datang. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tampak seutas rotan telah dilemparkan ke bawah. Sambil menghembuskan napas panjang, Siktiong Giok segera menyambar tali rotan itu serta menggenggamnya rat-rat. Mendadak terdengar seorang berseru dengan penuh hamarah. Buda ingusan, kau betul-betul sudah bosan hidup? Jika kau berani menariknya ke atas aku akan membuatmu mati secara mengenaskan. Huan Liji segera mendengus. HMMM kalau aku tak takut mati, mau apa kau? Sebelum engkau Giok datang saja aku sudah tak takut, apalagi sekarang ia sudah datang, apalagi yang mestiku takuti? Sementara pembicaraan berlangsung, Siktiong Giok sudah ditariknya sehingga naik 7-8 depa. Agaknya orang itu benar-benar naik darah, mendadak bentaknya dengan suara lantan. Bila kau berani menariknya, sekarang juga akan kubunyikan suara gemberngan emas itu. HMMM, kalau mau membunyikan gemberngan emas itu silahkan saja, aku mah tak berakal takut, dengus Huan Liji. Dengan perasaan mendongkol, gadis itu menarik tali rotan tersebut makin bertenaga sehingga Siktiong Giok berhasil ditarik naik setinggi 4-5 depa lagi. Dengan suatu gerakan cepat si anak muda itu segera melompat ke puncak tebing itu. Tra-angge. Apostrofe. Pada saat itulah terdengar suara gemberngan dibunyikan orang dengan suara yang amat nyering. Huan Liji segera menjerit kesakitan, tangannya menjadi kendor dan tali rotan tersebut terlepas dari genggamannya. Siktiong Giok saksikan Huan Liji sedang menggertak giginya kencang-kencang sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran keluar dengan derasnya, sambil memegangi perut sendiri ia berjongkok-jongkol, jelas kalau nona itu sedang kesakitan hebat. Siktiong Giok pun mengerti, gadis itu sengaja menggertak gigi sambil menahan sakit karena takut dia terkejut dan terjatuh ke dalam jurang, hal ini membuat perasaan hatinya menjadi sangat terharu. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, cepat-cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan mutiara tersebut yang segera dijejalkan ke dalam mulut Huan Liji, kemudian ujarnya dengan sedih. Adikku, mengapa kau? Padahal pemuda itu tidak tahu apakah mutiara tersebut dapat digunakan untuk menawarkan racun yang diderita Huan Liji atau tidak, dia hanya menduga mutiara tersebut paling tidak bisa menahan rasa sakit gadis tersebut untuk sementara waktu. Siapa tahu mutiara itu justru merupakan musuh utama dari racun Jitkot Kucheyong tersebut, begitu mutiara tadi masuk ke dalam mulut Huan Liji, khasiatnya segera terlihat dengan kentara. Dalam waktu singkat kesegaran tubuhnya telah pulih kembali, sampil Mi lompat bangun segera serunya sambil tertawa. Engkoh Giok, obat apa sih yang kau berikan kepadaku, sungguh luar iasa, ternyata racun Jitkot Kucheyong tersebut dapat dipunahkan sama sekali. Si Tiong Giok merasa sangat kegembira setelah menyaksikan Huan Liji pulih kembali seperti sedia kalah, didorong oleh luapan emosi, mereka berdua segera saling berpelukan dengan eratnya. Tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara dingin. Huhuh, sepasang laki perempuan yang tak tahu malu, berani amat kalian lakukan perbuatan yang memuakan itu di hadapanku. Namun Sik Tiong Giok dan Huan Liji sudah tenggelam di dalam lamunan dan perasaan masing-masing, terhadap kata-kata umpatan tersebut sama sekali tidak menggubris ataupun memberikan tanggapan apapun. Kembali orang itu membentak dengan suara keras. HMM, berbuat seenaknya tanpa peduli terhadap kehadiran orang lain, aku betul-betul muak oleh ulah kalian berdua. Mendadak Huan Liji membereskan rambutnya yang kusut, lalu berkata sambil tertawa. Kalau memang merasa muak, pejamkan saja matimu rapat-rapat, kami toh tak memaksa MUU memandangannya. Tiba-tiba orang itu berseru kaget. Hei, mengapa kau belum roboh kembali Huan Liji tertawa? Selama beberapa hari belakangan ini aku sudah tidur. Cukup puas, sekarang aku ingin menggerak-gerakan ototku serta memperlancar peredaran darah dalam tubuhku. Tera-a-a-ang. Orang itu segera memukul gemerangan emasnya keras-keras sambil membentak. Roboh kau. Sekali lagi Huan Liji tertawa cekikikan. Bukankah sudah ku katakan sedari tadi, gemerangan emasmu itu sudah tidak memberikan manfaat apapun sedang aku. Pun tak sudi menuruti perkataanmu lagi, jika kau tak puas, silahkan memukul gemeranganmu itu beberapa kali lagi. Tera-a-ang, tera-a-ang, tera-a-ang. Orang itu benar-benar memukul gemerangannya berulang kali, namun Huan Liji semasa sekali tak terpengaruh lagi, malah sebaliknya ia justru tertawa cekikikan. Apalah yang kau tertawakan bentak orang itu keras-keras. Hei aneh benar kau ini, masa sampai tertawa pun ingin. Kau urusi. Siapa sih orang itu? Kenapa bicaranya semau hatinya sendiri Sik Tiong Giyok bertanya. Dialah Kiyokot Lokoai yang telah meracuni aku dengan Jikot Kuchiyong. Mencorong sinar tajam dari balik mati Sik Tiong Giyok setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan penuh hamarah. Hei manusia macam apakah kau ini? Beraninya hanya mens membunyi macam cucu kura-kura saja. HMMM. Kalau memang bernyali hayo tunjukkan tampangmu. Huan Liji segera berbisik. Pada saat ini dia sedang menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk memaksa kebuang langit itu keluar dari guanya, dia tak akan punya waktu untuk banyak ribut dengan kita berdua. Mendengar perkataan tersebut, Sik Tiong Giyok segera berpikir. Bukankah kedatanganku dengan susah payah pun bertujuan untuk mendapat kebuang langit? Berpikir sampai di situ, cepat-cepat katanya kepada Huan Liji. Ji, apakah kau punya akal yang bisa memaksanya keluar dari tempat tersebut? Huan Liji memutar biji matanya beberapa kali, dengan alis mengerut dia berkata sambil tertawa. Mari biarku coba. Berbicara sampai di sini dia segera melompat keluar dari dalam gua. Tak selang berapa saat kemudian, gadis itu telah muncul kembali dengan membawa seekor ayam hutan serta beberapa potong kayu bakar. Sik Tiong Giyok menjadi tercengang dan tak habis mengerti, segera tanyanya dengan keheranan. Buat apa kau membawa kemari benda-benda itu? Bukankah kau hendak memaksa mahluk tua itu agar keluar dari tempatnya? Kau hendak memaksanya keluar dengan mempergunakan benda-benda tersebut Sik Tiong Giyok masih saja tak habis mengerti. Masa kau tak mengerti? Setiap benda mahluk yang ada di dunia ini tentu ada antinya, kelabang paling takut dengan ayam. Biarpun aku hanya membawa seekor ayam hutan, toh kebuang tetap akan takut menghadapinya. Selain itu mahluk tua amat rakus, apabila kita panggang ayam ini bukan saja Sik Tiong Giyok tak berani keluar, bau harum dari esi ayam panggang pun pasti akan memancaing kerakusan mahluk tua tersebut. Aku percaya kalau ia tak mampu menahan diri. Sik Tiong Giyok segera tertawa tergelak setelah mendengar urayan tersebut, segera katanya. Tak kunyana kau bisa mendapatkan akal sebagus ini. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Huan Liji telah membuat api unggun di situ tanpa membersihkan ayam itu dari bulunya lagi, ia segera memanggangnya di atas api. Tak selang berapa saat kemudian asap til telah menyebar kemana-mana, bau harum daging panggang pun mendatangkan rasa lapar bagi siapapun yang mengendusnya. Tiba-tiba terdengar Kiyokot Lokoy yang berada di dalam gua mendehem beberapa kali, kemudian teriaknya. Hei apa yang kalian berdua panggang di situ, sungguh menyesakan nafas. Oh-oh-oh, harumnya. Menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki manusia bergema makin mendekat dari balik gua muncullah seseorang. Orang itu berambut merah sepanjang lantai, tangannya yang satu amat panjang melebih lutut tapi tangan yang satu justru amat pendek, alis matanya tebal dan matanya amat besar, namun hidungnya justru tidak berbatang dan sebaliknya cekung ke dalam, hal ini membuat tampangnya betul-betul mengerikan sekali. Sambil tertawa Huan Liji segera berseru. Coba kau lihat Kiyu Choa Lokoy telah munculkan diri, nama ini betul sangat aneh, mengapa ia disebut mahluk? Tua Sembilan Cacat Huan Liji tertawa. Masa kau tidak mengerti soal ini? Baiklah kalau begitu akan ku beritahukan kepadamu, dia tak punya ayah tak punya ibu, tak punya putera apalagi cucu, tidak bijaksana tidak setia kawan, tidak berperasaan dan tak tahu malu, tapi yang penting dia tak tahu keluhuran budi. Sambil tertawa Sik Tiong Giyok segera berseru. Dengan sembilan buah kaca tentunya ia punya satu kelebihan, apakah kelebihannya itu? Kelebihannya, dia masih mengenakan selembar kulit manusia. Begitu keluar dari dalam gua, dengan sorot matanya yang tajam Kiyu Ko Tloko Ai mengawasi wajah Sik Tiong Giyok lekat-lekat, sampai lama sekali ia baru berkata dengan suara dingin. Jadi kau si bocah keparat yang berhasil mendaki ke atas puncak tebing ini. Sik Tiong Giyok sama sekali tidak menggul beris, sambil menambah api untuk memanggang ayamnya, dia bersendagurau sendiri dengan Huan Li Ji. Makhluk detua itu jadi amat mendongkol, sambil mendengus penuh amarah, bentaknya keras-keras. Hei bocah keparat, sudah kau dengar perkataanku itu bila ingin berbicara, utarakan dengan sopan santun dan nada yang sungkan seru Sik Tiong Giyok sambil mendelik. Kontan saja makhluk detua itu melototkan matanya bulat-bulat, serunya lagi. Siapa namamu? Sambil melompat bangun, sahut Sik Tiong Giyok angkuh, pangeran serigala Sik Tiong Giyok, pernah kau dengar nama? Kuen. Agaknya Kiyu Ko Tloko Ai merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, tapi sesaat kemudian ia sudah tertawa seram sambil ujarnya. Ha, 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 pada mulanya ku kira orang yang bernama pangeran serigala adalah manusia luar biasa, huuh. Tak taunya cuma seorang bocah cilik yang masih bau tetek ibunya. Sik Tiong Giyok mendengus dingin. HMM, cilik-cilik begini orang menghormatiku sebagai YAYA, tapi kau, biar sudah tua-tua keladi, orang justru menganggapmu seperti bocah hingusan. Bocah keparat, kurang ajar berani memaki diriku senak hatinya sendiri teriak Kiyu Ko Tloko Ai penuh hamarah. Kalau memang lagi memakimu, mau apa kau? Sekali lagi Kiyu Ko Tloko Ai mengawasi lawana lekat-lekat, sampai lama kemudian ia baru berkata, Aku dengar kasih pangeran serigala meski masih muda usia namun amat termasuhur dalam dunia persilatan, aku ingin mencoba sampai di manakah taraf kepandayan silat yang kau miliki itu. Sik Tiong Giyok segera tertawa nyaring. Bila kau ingin berkelahi denganku hari ini, berarti saat ajalmu sudah semakin dekat. Kiyu Ko Tloko Ai tak berani bertindak gegabah, apalagi setelah dilihatnya pihak lawan meski masih muda usia namun dapat berdiri amat santai di situ. Setelah lama sekali termenung, ia baru bertanya, Beranikah kau bertarung melawanku di puncak bukit itu Sik Tiong Giyok tertawa. Jangan lagi puncak bukit itu, biarpun sarang naga gua hari maupun aku tak akan gentar, hayo berangkat. Mendadak Kiyu Ko Tloko Ai berpaling ke arah Wan Liji sambil mengancam. Buda Ingusan, selama aku tak ada di sini, jangan sekali-kali kau mencoba untuk memasuki gua tersebut, kalau tidak. HMMM! Akan kuremukan tubuhmu hingga hancur berkeping-keping. Kenapa tak boleh? Kalau aku nekat memasukinya, mau apa kau ejek Wan Liji sambil mencibirkan bibirnya? Kau berani bentak Kiyu Ko Tloko Ai amat gusar. Wan Liji segera melompat bangun lalu berteriak marah, kenapa aku tak berani? Sekarang juga aku akan masuk ke dalam gua itu. Sambil berkata dia segera membalikan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah gua. Siapa tahu baru beberapa langkah dia memasuki gua tersebut, mendadak terasa desingan angin tajam menyambar lewat dari belakang tubuhnya, lalu terdengar Sik Tiong Giyok membentak keras. Tak tahu malu, terhitung Eng Hiong macam apakah kau ini dengan main sergap seperti itu. Sementara Wan Liji masih tertegun, tiba-tiba jalan darah Sinto An Hiap di punggungnya menjadi kaku, tak ampun tubuhnya telah tertotok, apadaya ia sudah tak mampu berkutik lagi. Nona itu hanya mendengar desingan angin tajam menderu-deru, lalu suasana di sekitar itu menjadi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Puncak kebing itu merupakan sebuah tanah lapang seluas beberapa hektare dengan sebuah telaga di bagian tengahnya, air telaga itu mendidih sepanjang tahun serta menyiarkan hawa panas yang sangat menyengat badan. Sik Tiong Giyok dan Kiyokot Loko Ai berdiri saling berhadapan tanpa berbicara maupun bertarung, kedua belah pihak hanya saling berandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dalam pada itu, meskipun jalan darah Wan Liji telah tertotok, namun setelah dia mencoba untuk menembusinya dengan mengerahkan segenap hawa murni yang dimilikinya, walaupun jalan darah itu belum terbebaskan 100%, namun dengan memaksakan diri ia masih dapat merangkak. Dengan memeranikan diri ia merangkak masuk ke dalam gua. Makin masuk semakin ke dalam, tiba-tiba dari kejauhan sana muncul dua buah lentera merah yang amat besar, sepasang lentera merah itu berkesiuran kian kemari dari balik kabut yang tebal. Menyaksikan kejadian tersebut, Wan Liji jadi amat terperanjat, tanpa terasa pikirnya di dalam hati. Aduh celaka, kelabang langit telah munculkan dirinya. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, cepat-cepat dia merangkak mundur ke belakang. Kalau dibicarakan memang sangat aneh, setiap kali dia mundur selangkah, kelabang itu pun turut maju selangkah. Setelah agak lama berada di dalam gua, pandangan matanya pun mulai terbiasa melihat di dalam kegelapan. Ternyata kebuang langit itu panjangnya mencapai satu kaki dengan sepasang sumpit di depannya, sinar metu yang berwarna hijau memancarkan cahaya kebuasan, tubuhnya memercikan sinar merah biru dan ungu yang amat menyilaukan metu, sementara kaki-kakinya yang pendek bagaikan jepitan besi mendayung maju selangkah demi selangkah. Semakin memandang Huan Liji semakin ketakutan, apalagi bersamaan dengan bergesarnya kebuang besar itu langkah kakinya yang pendek menimbulkan suara gesekan yang amat memekakkan telinga. Entah dari mana datangannya keberanian, dalam cemasnya mendadak Huan Liji menerjang maju ke depan. Sepasang sumpit kebuang itu langsung menjepit rambut Huan Liji yang panjang, tapi sepasang tangannya berhasil pula mencekik kepala kebuang itu. Tapi pada saat itulah mendadak salah satu kaki pendek kebuang itu menyambar ke lehernya, rasa sakit yang luar biasa membuat gadis itu muntahkan darah segar. Kelabang raksasa itu segera mementangkan mulutnya lebar-lebar siap menerkam, tapi di antara semburan darah segar dari mulut Huan Liji tampak pula sebutir benda bulat turut meluncur ke muka dan menggelinding masuk ke mulut makhluk itu. Benda itu tak lain adalah mutiara yang diserahkan Sik Tiong Jiyok untuk dihisap oleh Huan Liji tadi, mutiara penolak racun ayam emas. Sesungguhnya mutiara penolak racun ayam emas adalah benda tandingan dadri S.I. Kebuang Langit, tampaknya binatang itu sadar kalau dia telah menelan sesuatu benda yang mengerikan. Mendadak binatangnya tersebut mengendorkan jepitannya, lalu berguling di atas tanah. Makin berguling semakin cepat, begitu kuatnya binatang itu bergulingan membuat seluruh tanah perbukitan turut bergetar keras. Sementara itu Huan Liji yang kehilangan mutiara penolak racun dari mulutnya segera merasakan bau amis yang luas biasa menusuk hidung, sekali lagi ia muntah-muntah hebat, hampir semua isi perutnya tertumpah keluar. Beberapa saat kemudian, kelabang langit yang sedang bergulingan itu mulai melambatkan gerakannya dan akhirnya. Sama sekali tak berkutik lagi, perutnya membalik menghadap ke atas. Sementara Huan Liji masih dicekam oleh perasaan kaget dan ngeri, mendadak. Bla'am, bla'am. Terjadi dua kali ledakan keras yang amat memekakkan telinga. Kembali Huan Liji merasa amat terkejut, ternyata perut kebuang itu telah miletus sehingga percikan darah hamis memancar kemana-mana. Dengan perasaan keheranan Huan Liji segera berpikir, sungguh aneh, apalagi yang sedang dilakukan oleh kelabang langit itu. Belum lenyap perasa heran dan curiganya, tiba-tiba terjadi lagi suara ledakan yang amat keras. Kali ini kepala kebuang itu yang meledak kemudian tampak segulung bola daging berwarna biru yang besarnya seperti telur burung darah melejit ke atas. Huan Liji yang menyaksikan hal ini segera menyangka benda tersebut adalah mutiara penolak racun yang diserahkan Sik Tiong Giok kepadanya itu. Cepat-cepat disambarnya benda tersebut kemudian dijejalkan ke dalam mulut. Baru saja benda itu masuk ke dalam mulutnya, tahu-tahu. Bluuk. Ternyata benda bulatan itu pecah, dan segulung hawa udara yang hangat pun mengalir masuk ke dalam perutnya serta menyebar ke seluruh gagian anggota badannya. Huan Liji merasakan tubuhnya menjadi sangat nyaman dan mengantuk sekali, tak setitik tenaga pun yang berhasil dihimpun. Gadis itu mengira dia telah keracunan, segera timbul ingatan untuk berusaha mendesak keluar hawa racun tersebut dari dalam badan. Masih mendingan kalau dia tak menghimpun tenaga, begitu hawa murninya dihimpun mendesak, seluruh tubuhnya terasa seperti mengembung besar, seakan-akan terdapat segulung tenaga yang amat besar mendesak keluar dari dalam tubuhnya. Waktu itu isi perutnya bergejolak keras, hatinya berdebar dan penderitaan tak terlukiskan dengan kata-kata, kalau bisa ia berharap gua itu ambruk secara tiba-tiba sehingga ia dapat menahannya dengan kekuatan yang mahadasyat itu. Dalam waktu singkat keadaan yang dialaminya telah berubah sama sekali, kalau semula dia ingin tidur dan mengantuk sekali maka sekarang justru ingin melompat dan berlarian kian kemari di dalam gua itu. Bagaikan orang gila saja, sambil melompat kian kemari dia berteriak sekuat tenaga. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, Jangan-jangan aku telah menelan prikuan wandari ke labang langit. Kalau memang begitu, bila ku turuti kemauan dengan melompat kian kemari tiada hentinya, lama-kelamaan aku pasti akan mati kehabisan tenaga. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, ia segera duduk bersilah di atas tanah dan menghimpun tenaga dalamnya untuk bersemedi dan mengatur pernapasan. Lambat laun ia dapat melupakan penderitaan serta melupakan segala galanya, bagaikan seorang pendekta saja ia duduk bersilah di atas tanah tanpa bergerak. Entah berapa lama sudah lewat, menanti ia sadar kembali dari semedinya, waktu sudah menunjukkan tengah hari keesokannya. Waktu itu Kyokot Lokoei dan Sik Tiong Giok sudah bertarung sehari semalam di puncak bukit tersebut, namun siapa menang siapa kalah masih belum dapat ditentukan. Di puncak bukit Chi Im Hong, tepat di tepi telaga Kim Yang Tan, berdiri berhadapan dua sosok bayangan manusia. Mereka adalah kakek aneh sembilan cacat siang cuan serta pangeran serigala langit Sik Tiong Giok, kedua belah pihak sama-sama berdiri kaku di situ tanpa melakukan sesuatu gerakan pun, mereka pun tidak saling menyerang. Dari siang hingga malam nampaknya matahari keesokan hari pun sudah hampir terbit, namun kedua orang itu masih berdiri kaku di tempat bagaikan dua buah patung batu. Kabut panas yang menguap dari tepi telaga Kim Yang Tan makin lama semakin tebal di bawah timpaan sinar matahari menciptakan gumpalan bayangan berwarna hitam, namun kedua orang gitu tetap tidak menggubris seakan-akan sama sekali tidak melihatnya. Entah berapa saat kemudian makhluk aneh sembilan cacat mulai habis kesabarannya, pelan-pelan ia mulai menggeserkan langkahnya dan berjalan maju sejauh tiga depan dari posisi semula. Pangeran serigala langit Sik Tiong Giok masih tetap berdiri tegak namun sorot matanya mengawasi terus setiap langkah makhluk tua itu tanpa berkedip. Hebat sekali tenaga dalam yang dimiliki makhluk tua itu, dalam setiap gerakan kakinya, terteralah bekas telapak-telapak kaki yang sangat dalam di atas batu cadas. Sambil menengus dingin Sik Tiong Giok segera berkata, Hei tua bangka, lebih baik mengaku kalah saja, ditinjau. Dari tabiatmu itu, aku tahu bahwa kau tak berakal menang, Kiyokot Loko Ai meraung penuh hamarah. HMM, kau jangan menghina, coba saksikan dulu kelihayanku ini. Di tengah bentakan keras, telapak tangan kirinya segera didorong ke muka di mana angin pukulannya menyambar lewat, permukaan air telaga segera bergolak dengan hebatnya. Sik Tiong Giok sudah membuat persiapan semenjak tadi, hawa murninya telah dihimpun menjadi satu, Begitu musuh melepaskan serangannya, ia segera sambut ancaman tersebut dengan sebuah pukulan pula. Blam! Dua gulung kekuatan saling bertemu satu dengan lainnya menimbulkan suara ledakan keras, ternyata kemampuan kedua orang itu tetap berimbang. Mendadak si mahluk tua sembilan cacat menggerakkan telapak tangan kanannya ke arah depan. Sementara Sik Tiong Giok berencana untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan, tiba-tiba dilihatnya telapak tangan kanan mahluk tua itu menuju ke arah permukaan air telaga, di mana telapak tangannya melakukan gerakan menekan lalu menghisap, segulung air telaga segera terhisap olehnya dan memancar ke atas udara. Pada mulanya Sik Tiong Giok masih mencertawakan perbuatan lawannya, dia mengira mahluk tua itu bermaksud akan melukainya dengan percikan butiran air telaga. Ia baru sangat terkejut setelah menyaksikan pihak lawan menghisap air telaga itu hingga menyembur ke atas meninggalkan permukaan. Menyusul terhisapnya air tersebut oleh tenaga isapan si mahluk tua sembilan cacat, tubuhnya ikut mengembang pula menjadi lebih besar dari ukuran normal. Mendadak lengan kanannya mengayun ke muka, gulungan air yang terhisap itu dengan membawa kekuatan yang mahadasyat langsung menghimpit tubuh Sik Tiong Giok. Ujung gumpalan air yang menyembur ke tengah udara itu memercikan beribu-ribu butiran air yang saling bertumbukan satu sama lainnya, di tengah benturan nyaring air itu menyambar dari atas ke bawah bagaikan seekor naga aneh. Dalam terperanjatnya Sik Tiong Giok tahu bila serangan tersebut disambutnya dengan kekerasan maka pancaran yang menyembur keempat penjuru itu pasti akan menimbulkan kekuatan yang mahadasyat dan tak mungkin dihadapinya dengan begitu saja. Dalam keadaan terdersak, tiba-tiba saja ia memiringkan tubuhnya ke belakang, lalu ujung kakinya menginjak permukaan tanah kuat-kuat, dengan suatu gerakan yang sangat cepat dan menyusul mundur ke belakang. Agaknya si mahluk tua sembilan cacat telah menduga akan tindakan yang bakal dilakukan Sik Tiong Giok, telapak tangan kirinya segera digerakkan ke atas, dengan dua belah tangan yang menghimpun jadi satu dia lepaskan sebuah tolakan dasyat ke depan. Belah am. Di tengah benturan dasyat yang menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga, semburan air telaga itu berubah menjadi beribu-ribu butiran air yang mengurung dan menyergap batok kepala Sik Tiong Giok. Butiran air itu berkilauan memancarkan sinar tajam, diiringi juga dengan suara desingan yang memekakkan telaga, membuat suasana di sekitar situ menjadi sangat mengerikan. Keadaan Sik Tiong Giok waktu itu sudah kalang kabut takkaruan, terpaksa dia harus memutar sepasang telapak tangannya untuk membuyarkan semburan butiran air yang menyergap dirinya. Tertahan oleh gulungan tenaga yang dasyat, butiran air menjadi terhimpit oleh dua kekuatan hingga mencelat ke samping dan membuka di atas batu cadas yang mengakibatkan timbulannya selapis kabut tipis. Menanti kabut air sudah buyar, tampaklah permukaan batu cadas itu telah berubah menjadi bopeng dan penuh dengan lekukan lubang yang sangat dalam. Sesungguhnya luas puncak bukit itu tidak terlalu ber, di bawah percikan air yang menyelimuti angkasa hampir seluruh wilayah puncak tebing itu telah diselimuti dengan rapat. Pada saat Sik Tiong Giok sedang sibuk membuyarkan butiran air yang mengelilingi sekitar tubuhnya, mendadak makhluk tua sembilan cacat mendesak maju ke muka, telapak tangannya yang merah membara langsung diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Namun kekuatan yang terkancung di balik serangan tersebut, benar-benar mengerikan hati. Dengan cekatan Sik Tiong Giok menghindar ke samping lalu memutar badannya, dengan cepat ia segera mengembakan dua belas ilmu cacatnya untuk bertarung sengit melawan makhluk tua tersebut. Agaknya si makhluk tua sembilan cacat pun telah mengetahui kelihayan dua belas ilmu cacat tersebut, apalagi dari balik gua dia pun mendengar suara gemeruh yang kerasa padahal tengah hari merupakan saat munculnya kebuang langit yang sedang dinantikan, ia jadi gelisah sekali karena tak berhasil merobohkan Sik Tiong Giok setelah bertarung sekian waktu. Maka dia segera merubah ilmu pukulannya, dari gerakan semula cepat bagaikan kilat dia mengembangkan pertarungan lamban. Secara beruntun dan mundur sejauh tiga langkah ke belakang, lalu jurus serangannya dirubah dan menekan ke arah bawah dengan membuka pertahanan tubuh bagian atasnya. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh lawannya ini membuat si pangeran serigala Sik Tiong Giok jadi kebingungan dan tidak habis mengerti. Sebab ia cukup memahami tarafil musilat lawannya yang jauh masih di atas kemampuannya, tapi apa sebabnya ia menggunakan jurus serangan demikian untuk menghadapinya? Dengan cepat ia menduga tindakan ini sebagai tipu muslihat musuh untuk menjebaknya, segera ia berpikir, HMM, aku tak sudi masuk perangkapmu. Melihat Sik Tiong Giok sama sekali tidak masuk perangkapnya, kembali si mahluk tua sembilan cacat merubah taktik pertarungannya, serangan yang dilancarkan amat lamban, bukan saja tak berkekuatan bahkan sulit diraih arah tujuannya. Tapi Sik Tiong Giok mengambil ketetapan untuk memperkuat pertahanan sendiri tanpa berusaha mencari keuntungan dari pancingan lawannya. Akibat dari tindakan tersebut, si mahluk tua itu jadi kebuakan dan tak bisa banyak berkutik lagi. Perlu diketahui, ilmu pukulan yang dipergunakan olehnya sekarang tak lain adalah ilmu Buxiang S. Inciang yang menjadi andalannya selama ini, banyak di antara jago-jago persilatan yang tidak mengetahui latar belakang ilmu pukulannya ini menderita luka parah atau bahkan tewas di tangannya. Sekilas pandangan, ilmu pukulannya itu nampak amat lemah dan sama sekali terbuka pertahannya, padahal begitu serangan musuh menyergap masuk, gerakan yang semula lemah bisa berubah menjadi amat dasyat, bahkan akan timbul reaksi yang sangat kuat sekali hingga membuat lawannya terkecoh. Sebaliknya jika kau tidak melancarkan serangan, maka ilmu pukulannya akan mendekat terus dan tiba-tiba menyergap, hal ini pun membuat orang menjadi sulit untuk menghadapinya. Bila kau berniat melancarkan serangan balasan, maka dia pun akan melancarkan serangan demi serangannya secara berantai dan tiada hentinya, kecuali kau memiliki tenaga dalam yang beberapa kali lipat melampauinya, kalau tidak, kerugian besar sudah pasti akan diderita. Tapi setelah ia bertemu dengan si pangeran serigala Sik Tiongjiok yang sama sekali tidak mengira kesempatan, tak mau menyerempet bahaya bahkan menghadapi setiap perubahan dengan perubahan yang tepat, mengakibatkan ilmu pukulannya sama sekali tidak berfungsi. Walaupun demikian, si mahluk tua sembilan cacat tidak menghentikan serangannya karena hal itu, malah ia menyerang semakin gencar dan tiada hentinya. Tampak mahluk tua itu menari tiada hentinya dan sama sekali tak memakai aturan, ada kalanya ia menyerang sangat lambat tapi ada kalanya cepat sekali, malah kadang-kadang seperti orang kalap. Sik Tiongjiok sudah mencoba untuk memperhatikan sekian waktu namun dengan pengetahuan yang dimilikinya ternyata ia tak berhasil menemukan sesuatu apapun. Dengan gerakan melompat dan menari macam orang gila, dalam waktu singkat mahluk tua sembilan cacat telah melancarkan 80 jurus serangan lebih tanpa diketahui ujung pangkalnya sementara tubuhnya juga pelan-pelan bergerak mundur ke belakang. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Sik Tiongjiok, segera pikirnya, jangan-jangan mahluk tua ini sedang bermain gila guna mengacaukan pikiran serta perhatianku sementara ia sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Berpikir sampai di situ tak tertahankan lagi dia membentak keras. Hei mahluk tua, apakah kau bermaksud akan melarikan diri dengan begitu saja? HMM, tak akan semudah apa yang kau bayangkan, hari ini merupakan saat ajalmu, bagaimana mungkin kau bisa kabur dengan begitu saja? Begitu mendengar perkataan dari Sik Tiongjiok tersebut, si mahluk tua sembilan cacat menjadi kegirangan setengah mati, segera pikirnya, hayo cepat lancarkan seranganmu bocah keparat, akanku suruh kau rasakan kelihayanku. Tentu saja perkataan itu tidak sampai diutarakan keluar, dengan wajah diliputi perasaan kaget dan gugup sepasang matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan liar. Sik Tiongjiok yang menyaksikan kejadian ini segera menyangka mahluk tua berniatan, melarikan diri, tentu saja ia tak akan membiarkan musuhnya lari begitu saja. Tiba-tiba ia maju tiga langkah ke depan kemudian melancarkan sebuah pukulan tipuan. Betapa girangnya si mahluk tua sembilan cacat ketika menyaksikan musuhnya masuk perangkap, cepat-cepat ia menarik kembali tangannya dan menarik segulung tenaganya yang mahadasyat hingga mundur sejauh dua depa. Begitu melepaskan pukulannya tadi, Sik Tiongjiok segera menariknya kembali, cepat dirasakan olehnya bahwa di depan mati memang tidak terdapat sedikit pun tenaga rintangan, apalagi ketika melihat si mahluk tua sembilan cacat menarik kembali telapak tangannya, dia semakin menyangka kalau musuhnya sudah dibuat ketakutan. Maka sambil mendesak maju ke muka, dia lepaskan sebuah pukulan lagi. Di balik serangan ini mengandung tipuan di balik kenyataan tapi di balik kenyataan pun mengandung tipuan, bila menjumpai hadangan maka ia dapat segera menarik kembali serangannya untuk melindungi diri sendiri. Tatkala tenaga serangan itu sudah hampir mencapai sisi tubuh esi mahluk tua sembilan cacat, ternyata siluman tua itu kembali menyingkir ke samping, hal ini memberi kesan kepadanya bahwa lawan sudah kehabisan tenaga. Maka dengan keberanian yang memuncak, ia berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Hei siluman tua, rupanya kah sudah kehabisan tenaga, serahkan sekarang selembar jiwamu. Di tengah bentakan keras, hawa murninya segera dihimpun ke dalam telapak tangannya, lalu dengan jurus tombak panjang membedik langit, dengan kekuatan bagaikan. Gelombang samudera yang diamuk tau pania melakukan tekanan ke depan. Dalam waktu singkat seluruh tubuh siluman tua itu sudah terkurung oleh tenaga pukulannya. Mendadak siluman tua itu tertawa seram. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Di tengah gelak tertawa yang sangat keras itulah, segulung tenaga kekuatan yang mahadasyat memancar keempat penjuru dan melalap segenap kekuatan pukulan yang dipancarkan sik tiong jiwa hingga hilang lenyap tak berbekas. Begitu berhasil dengan serangannya, makhluk tua sembilan cacat tidak berdiam diri terus, sepasang telapak tangannya segera diayunkan dan secara beruntun dialancarkan dua buah serangan berantai. Dalam gugup dan terdesaknya, cepat-cepat sik tiong jiwa melancarkan dua buah serangan balasan. Akibat dari kejadian tersebut, segenap kekuatan lawan yang mahadasyat itu terpancing keluar semua di tengah gulungan angin tajam tersebut, tubuhnya tergetar mundur sejauh beberapa kaki dan nyaris tercebur ke dalam telaga. Dengan begitu posisi mereka pun segera berubah, kalau semula sik tiong jiwa masih menempatkan diri di atas angin, maka sekarang ia kena didesak mundur oleh tenaga pukulan lawan sehingga posisinya amat berbahaya. Belum sempat ia berdiri tegak, empat buah serangan berantai dari mahluk tua sembilan cacat telah tiba, hak kekatnya tiada kesempatan lagi bagi sik tiong jiwa untuk melancarkan serangan balasan, terpaksa ia harus menahan ancaman musuh dengan sekuat tenaga dan selangkah demi selangkah mundur terus ke belakang. Di satu pihak dia terdesak mundur terus ke belakang, maka di pihak lain si mahluk tua sembilan cacat mendesak maju pula selangkah. Dalam daerah yang sesungguhnya tak begitu luas di puncak bukit, Tak lama kemudian sik tiong jiwa telah terdesak mundur sampai di tepi jurang, tampaknya bila ia mundur selangkah lagi, niscaya tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang yang amat dalam itu dan tewas dengan badan hancur lebur. Untung menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut, sik tiong jiwa segera menjejakan sepasang kakinya ke atas tanah lalu dengan menggerakkan sepasang kakinya ke atas tanah serta menggunakan ilmu melayang di atas udara, tubuhnya dengan posisi lurus seperti pena langsung melambung ke tengah udara. Baru saja badannya melayang meninggalkan permukaan tanah, kebetulan angin serangan dari si mahluk tua sembilan cacat menyambar datang, tenaga pukulan yang mahadasyat itu langsung menumbuk di atas sebuah batu cadas, membuat batu itu terguling ke dalam jurang dengan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gagal dengan serangan yang pertama, mahluk tua sembilan cacat segera mengayunkan kembali tangannya melepaskan dua buah pukulan sekaligus lalu jengeknya sambil tertawa seram. Biarpun kau bersayap jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Walaupun untuk sementara waktu Sik Tiong Giyok dapat bertahan di tengah udara dengan mengandalkan ilmu sakti dari perguruannya, namun setelah terdesak oleh angin pukulan yang dilancarkan mahluk tua itu ia tak mampu mempertahankan diri lebih jauh. Akan tetapi ia pun sadar, bila tubuhnya melayang turun ke atas tanah secara langsung, niscaya ia akan terluka oleh tenaga pukulan lawan. Dalam keadaan apa boleh buat, cepat-cepat ia menghimpun tenaga dalamnya, lalu ujung kaki kirinya menjejak di atas kaki kanan, dengan meminjam tenaga pantulan tersebut tubuhnya meluncur kembali beberapa kaki ke tengah udara. Mendadak ia berjumpalitan beberapa kali dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia meluncur kembali ke depan dengan jurus burung manyar terbang merendah, langsung menyusup ke dalam gua tersebut. Ia mencoba untuk mencari jejak Huan Liji tapi tak berhasil, hal ini menyebabkan hatinya menjadi gelisah. Dengan beberapa kali lompatan ia menyusup ke dalam gua, mendadak terendus bau amis yang amat menusuk hidung. Dengan sorot matanya yang tajam ia memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, akhirnya ia menjumpai seorang manusia aneh sedang duduk bersilah di tepi sebuah batu cadas, seluruh badan orang itu berlumuran darah akan tetapi wajahnya justru memancarkan sinar merah yang cemerlang, ternyata orang itu tak lain adalah Huan Liji. Di samping tubuhnya tergeletak sebuah bangkai kebuang yang sangat besar, kepala serta perutnya berada dalam keadaan pecah dan rusak. Sementara ia masih mengawasi dengan seksama, mendadak dari sisi bangkai kebuang itu tampak sekilas cahaya aneh yang amat gemirang. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, pemuda itu berpikir, jangan-jangan benda itu adalah mutiara kebuang yang menjadi idaman setiap umat perselatan. Berpikir demikian dengan cepat dihampirinya benda tersebut serta diamatinya dengan seksama, benda tersebut memang sebutir mutiara yang bersinar tajam tapi bukan mutiara kebuang seperti apa yang diduganya semula melainkan mutiara penolak racun miliknya sendiri. Cepat-cepat diambilnya benda tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku sementara ia hendak melanjutkan pencariannya atas mutiara ke labang, mendadak terdengar si mahluk tua sembilan cacat sedang mengumpat dari luar gua. Hei bocah keparat sisik, kalau mempunyai keberanian ayo cepat keluar, kalau tidak aku akan segera menyerbu ke dalam. Rupanya si mahluk tua sembilan cacat telah berhasil menyusul sampai di situ, tapi ia cuma berdiri di muka gua dengan perasaan ragu-ragu. Bagaimanapun juga musuh berada di tempat yang gelap sedang ia berdiri di posisi terang, bila ia sampai menyerbu ke dalam dengan gegabah niscaya akan dipecundangi pihak lawan. Akan tetapi ia pun tak dapat melupakan mutiara kebuang berusia seribu tahun itu, dengan susah payah ia sudah menunggu. Tentu saja ia tak rela bila melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Saking gemasnya ia sampai menggertak lagi kencang-kencang dan bersiap sedia menyerbu ke dalam gua itu dengan menyerempet bahaya. Baru saja ia bermaksud melangkah masuk ke dalam gua itu, mendadak terasa desingan angin tajam menyambar keluar dari balik gua. Cepat-cepat ia mundur selangkah sambil mencoba untuk menghindarkan diri, ternyata ada dua butir batu menyambar ke arahnya. Ia mendengus penuh kegusaran, sepasang tangannya seperti kaitan langsung menyambar ke muka. Plak, plak, diiringi dua kali benturan nyaring, kedua butir batu itu berhasil ditangkapnya lalu dengan gemas diremas-remas sehingga hancur menjadi beberapa puluh kepingan kerikil. Menyusul kemudian tampak sebuah batu besar yang disertai desingan angin tajam kembali menyambar ke arahnya, dari tajamnya desingan angin serangan tersebut, dapat diketahui beratnya batuan tersebut. Makhluk tua sembilan cacat tak berani bertindak gegabah, cepat-cepat ia mengundurkan diri ke belakang, lalu sambil menyambar batu besar yang menyerang ke arahnya, ia langsung mendorongnya keluar gua. Tapi ia salah perhitungan nampaknya, mungkin karena penggunaan tenaga yang kelewat besar, menyebabkan lemparan batunya menjadi salah sasaran hingga berakibat menumbuk di atas dinding gua sebelah kiri. Belaha am. Akibat benturan yang amat keras itu seluruh dinding gua mengalami getaran yang amat dasyat, batuan yang berada di langit-langit gua mengalami getaran yang amat keras hingga menyebabkan berhamburan ke atas tanah, hal ini menjadikan mulut gua itu tersumbat. Dengan terjadinya peristiwa yang sama sekali tak terduga ini, baik yang ada di luar gua maupun yang berada di dalam gua sama-sama dibuat terkejut dan tertegun. Di satu pihak makhluk tua sembilan cacat ingin masuk ke dalam gua dengan secepatnya, agar matinya kebuang yang diincarnya tak sampai terjatuh ke tangan orang lain. Maka di pihak lain Sik Tiong Giok yang terkurung di dalam gua ingin secepatnya meloloskan diri dari sana karena khawatir terkubur hidup-hidup di situ. Dalam gemasnya, makhluk tua sembilan cacat mengerahkan segenap kekuatannya serta melepaskan serangan ke arah tumpukan batu yang menyumbat di mulut gua tersebut. Blam, blaam, blaam. Secara beruntun ia melancarkan belasan buah pukulan gencar yang maha dasyat, walaupun batuan itu berhasil digetarkan, nyatanya tak sebutir batu pun yang bergeser dari posisi semula. Sementara dari luar esil luman tua itu melancarkan gempuran yang dasyat, maka Sik Tiong Giok yang berada di dalam gua pun sedang menggempur pula batuan itu dengan tenaga yang tak kalah hebatnya, akibatnya tenaga mereka berdua saling mendesak batuan itu dari muka maupun dalam, bayangkan saja mana mungkin batuan cadas itu dapat digeser dari posisinya. Setelah berusaha sekian waktu tanpa mendatangkan hasil, lama-kelamaan habis sudah kemampuan kedua orang itu sehingga untuk sesaat lamanya suasana menjadi hening. Begitulah selama tiga hari lamanya kedua orang itu sama-sama bertahan selama dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan habis sudah kesabaran mahluk tua sembilan cacat, dengan ilmu menyampaikan suara ia segera berseru. Hei bocah keparat sisik, apakah kau sudah mati kelaparan? Kenapa tidak keluar dari situ? Siapa tahu belum habis perkataan itu diuapkan, dari dalam gua sudah berkumandang suara jawaban yang amat nyaring, gelombang suara yang berhasil menembusi dinding gua itu. Begitu keras sehingga dapat diketahui bahwa tenaga dalam orang itu jauh lebih sempurna daripada tenaga dalam sendiri. Hei siluman tua, terima kasih banyak atas perhatianmu, aku cukup makan dan nyenyak tidur, bagaimana dengan kau sendiri? Makhluk tua sembilan cacat tertawa tergelak setelah mendengar perkataan itu, serunya. Hei bocah keparat, kau tak usah membohongi aku, kau bisa makan apa di dalam gua? Kalau aku baru saja makan dan tidur nyenyak. Kau tak usah khawatir, Sik Tiong Giok berseru dari dalam gua sambil tertawa, masakan yang berada di sini banyak sekali. Aku tidak percaya jadi kau ingin tahu. Tentu saja, cepat katakan. Sambil tertawa, Sik Tiong Giok berseru. Tapi janji dulu, setelah mengetahui nanti, jangan kalap lantaran kelewat sewot. Huh, aku tak perlu untuk sewot kepadamu, hayo cepat katakan. Entah cucu dari mana yang begitu tahu diri, sehingga dia telah menyimpan daging asap, kentang dan hidangan yang lezat dalam jumlah yang banyak, EHM, semuanya betul-betul lesat dan nikmat rasanya. Perkataan itu segera menyadarkan siluman tua tersebut akan apa yang telah terjadi. Ternyata untuk menunggu munculnya ke buang langit dari sarangnya, Ia telah menimbun ransum dalam jumlah banyak yang mencukupi kehidupannya selama setengah tahun, tapi nyatanya sekarang, sebelum ia sempat menikmati telah. Kedahuluan orang lain, bahkan dipuja orang sebagai cucu yang baik dan berbakti. Bisa dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya siluman tua itu, tapi dalam keadaan apa boleh buat dia hanya bisa melototkan matanya sambil menangis menahan gejolak emosi. Si Tiong Giok bertanya beberapa kali tanpa memperoleh jawaban dari makhluk tua, ia segera mengerti bahwa siluman tua itu sudah dibuatnya mendongkol. Maka untuk membuat lawannya semakin jengkel, pemuda itu berseru lagi sambil tertawa. Hei siluman tua, aku perlu mengabarkan pula kepadamu, kelabang langit telah keluar dari sorangnya. Apa kau bilang siluman tua itu tak dapat menahan diri lagi? Aku bilang, kelabang langit sudah keluar dari sarangnya. Mula-mula makhluk tua sembilan cacap merasa terkejut. Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Bagus sekali, tunggu saja tanggal mainnya bocah keparat, Sekarang kau boleh makan yang kinyang, sebentar lagi kelabang langit itu tentu akan memangsamu. Si Tiong Giok segera tertawa tergelak. Kau keliru besar siluman tua, kelabang langit itu telah berhasilku bunuh. Sekarang makhluk tua itu baru merasa terperanjat, teriaknya keras-keras. Apa? Kelabang langit telah kau bunuh. Tapi setelah termenung sejenak, ia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata lebih jauh. Aku tidak percaya, kau tak akan memiliki kemampuan seperti itu. Jika kau tidak percaya, ya sudahlah, kata Sik Tiong Giok lagi sambil tertawa, tapi aku perlu memberitahukan kepadamu. Mutiara kelabang langit telah ditelan oleh Wan Li Ji, sampai sekarang ia sudah duduk bersemedia selama tiga hari, sedangkan nasibku kurang begitu mujur aku hanya ke bagian 36 butir mutiara kecil. Makhluk tua sembilan cacat tak dapat menahan diri lagi, tanpa terasa serunya keras-keras. Bagaimana dengan mutiara cakar bajanya? Begitu perkataan tersebut diutarakan, ia baru merasa kalau telah salah bicara maka cepat-cepat siluman tua itu tutup mulut lagi. Terima kasih atas pemberitahuanmu itu, ucap Sik Tiong Giok sambil tertawa, ketiga puluh enam mutiara tersebut memang kuperoleh dari bawah telapak kaki baja kebuang langit tersebut. Walaupun siluman tua itu kurang percaya dengan perkataan tersebut, tak urung dia toh ingin tahu lalu tanyanya lagi. Selain itu masih ada barang apa lagi? Aku telah mencabut ketujuh otot kebuang langit yang bisa kugunakan sebagai senjata ruyung, tak salah lagi benda itu merupakan senjata yang luar biasa. Pemuda itu semakin berbicara, makhluk tua sembilan cacat semakin tak sanggup untuk mengendalikan diri, rambutnya yang merah berdiri semua bagaikan landak, sepasang matanya melotot besar bagaikan gundu, lama sekali dia mengawasi batu besar yang menyumbat pintu gua itu tanpa berkedip. Mendadak ia membentak keras, sepasang telapak tangannya didorong ke muka dengan sekuat tenaga menyusul kemudian tubuhnya ikut menerjang pula ke dalam. Belaam. Kembali terjadi suara ledakan keras yang menghancurkan batuan kerikil dari dinding gua, sekali lagi terdengar suara dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan. Akibat terjerambap ke atas tanah seluruh badan siluman tua itu pun menjadi kotor semua karena terkena darah kebuang yang berceceran di atas tanah. Tampaknya suara yang keras itu menyebabkan Huan Liji mendusin dari semedinya, pelan-pelan ia membuka matanya lebar-lebar. Kebetulan makhluk tua sembilan cacat baru bangkit berdiri dari atas tanah tak kala sorot matanya saling bertemu sorot mecoh Huan Liji tiba-tiba saja ia merasakan hatinya berdebar keras. Ternyata sorot mecoh Huan Liji telah berubah menjadi biru dan memancarkan sinar yang amat tajam yang amat mengerikan hati membuat siapapun yang memandang jadi bergidik rasanya. Melihat akan hal ini, siluman tua itu segera berpekek di dalam hati. Aduh celaka, rupanya budak ingusan ini benar-benar telah menelan mutiara mustika kebuang langit itu. Sementara ia masih termenung memikirkan persoalan itu, Huan Liji telah bangkit berdiri dan berkata dengan suara yang dingin. Hei siluman tua, telah kau apakan pangeran serigalat tidak apa, aku hanya mengalahkan dia. Belum habis perkataan itu diucapkan, Sik Tiong Giyok telah menukas dengan penuh hamarah. Kentut busuk, siapa yang telah mengalahkan aku?